Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita Iman Islam dan keberkahan dalam hidup ini Salawat, salam dan baslim Selalu tersurahkan kepada jujur kita Nabiullah Muhammad SAW Alhamdulillah kami ucapkan kepada sahabatku semua Bisa berjumpa kembali dengan sahabatku semua di channel ini Harapan dan doa dari kami Semoga sahabatku semua diberikan kesehatan Selamatan, kesejahteraan Dilapangkan rezeki, diampuni sekolah dosa Dipanjangkan umur dan hidup punya barokah Amin Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Dalam video kali ini Kita akan membahas tentang Dua dosa besar Ini akan terus mengalir Meskipun seseorang tersebut telah meninggal dunia Baik sahabatku, beriman Setiap manusia yang hidup di dunia ini Pasti akan mengalami kematian Atau meninggal dunia Di saat itu pula Manusia meninggal dunia Maka akan terputus semua amal-amal yang telah Dilakukan selama hidupnya Kecuali tiga perkara Yaitu Sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Dan anak yang soleh Yang selalu mendoakan kedua orang tuanya Sahabatku beriman semuanya Hal ini Sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Apabila manusia meninggal Amalnya akan terputus Kecuali tiga hal Sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Dan anak yang soleh Riwayat An-Nasai dan Tirmisi Amal jariah ini Adalah suatu Amal yang akan terus mengalir Meskipun Seseorang tersebut Telah meninggal dunia Amal tersebut Bisa berupa amal kebaikan Ataupun amal keburukan Semasa hidupnya Maka dari itu Sahabatku Ada amal keburukan Yang pernah dikerjakan Semasa hidup di dunia Dan akan terus mengalir Dan mendapat Kusuran dosa Meskipun Telah meninggal dunia Disebutkan dalam Surat Yasin Ayat 12 Allah Subhanahu wa ta'ala Berkiriman Sesungguhnya kami Menghidupkan orang-orang mati Dan kami menuliskan Apa yang telah Mereka kerjakan Dan Perkas-perkas yang Mereka tinggalkan Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Hindu Yang nyata Lau Mahpus Berdasarkan ayat Tersebut Di atas Maka Bisa ditarik Kesimpulan bahwa Orang yang melakukan Amal yang baik Maka Allah akan Mencatat Amal itu Dan memberi ganjaran Atas amal tersebut Namun sebaliknya Saudaraku Apabila Seseorang tersebut Melakukan Amal keburukan Atau maksiat Maka Akan menuai dosa Ditambah dengan Dampak kurut Yang akan Didapatkannya nanti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengingatkan Kepada umatnya Untuk berhati-hati Agar Tidak terjebak Dengan dosa Jariah tersebut Maksud Yakni Dosa yang akan Terus mengalir Meskipun Orang tersebut Telah meninggal dunia Lalu Sahabatku Jenis dosa Apakah Yang akan Terus mengalir itu Pertama Mempelopori Perbuatan maksiat Maksud Di atas Yaitu Seseorang Yang Melakukan Perbuatan maksiat Di depan Orang lain Sehingga Menyebabkan Banyak orang Mengikuti Perbuatannya Meskipun Orang tersebut Tidak mengajak Orang lain Untuk Mengikuti Perbuatannya Diriwayatkan Dari Jabir Bi Abdillah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Barang siapa Yang Mempelopori Suatu Biasaan Yang buruk Dalam islam Maka Maka dia Mendapatkan Dosa Keburukan Itu Dan Dosa Setiap Orang Yang Melakukan Keburukan Itu Karena Ulahnya Tanpa Dikurangi Sedikitpun Dosa Mereka Riwayat Air Muslim Salah Satu Contoh Yang Sering Terjadi Sekitar Kita Saat Ini Sadoraku Yaitu Ada Seorang Wanita Mengenakan Selana Pendek Di Hadapan Banyak Orang Kemudian Ada Wanita Lain Melihat Dan Ikut Menirukan Sehingga Menjadi Ramai Dan Tidak Risih Memakainya Padahal Kita Mengetahui Dalam islam Tidak Boleh Memperlihatkan Auratnya Kepada Selain Mokrimnya Saudaraku Briman Meskipun Wanita Yang Pertama Kali Memakai Celana Pendek Itu Tidak Mengajak Orang Lain Secara Terangrangan Namun Banyak Wanita Lain Yang Menirunya Maka Dengan Ini Ia Akan Mendapatkan Kucuran Dosa Tanpa Mengurangi Sedikitpun Sekalipun Pelopor Wanita Terutama Kali Mengenakan Celana Pendek Telah Meninggal Dunia Yang Kedua Sahabatku Sekalian Adalah Orang Yang Mengajak Melakukan Keselesaatan Dan Maksiat Seseorang Yang Menyuruh Dan Mengajak Orang Lain Pada Perbuatan Dosa Maka Akan Mendapatkan Dosa Dari Para Pengikutnya Hal Ini Tertuang Dalam Quran Surat Anahl Ayat 25 Mereka Akan Memikul Dosa-dosanya Dengan Penuh Pada Hari Kiamat Dan Berikut Dosa-dosa Orang Yang Mereka Sesatkan Yang Tidak Mengetahui Sedikit Bahwa Mereka Disesatkan Orang-orang Yang Mendapatkan Dosa Ini Adalah Para Dai Yang Menyeru Kepada Kemaksiatan Malaupun Para Toko Dukun Atau Paranormal Yang Mengajak Kepada Kesirikan Termasuk Dalam Menyeru Orang Lain Atau Menyerumuskan Orang Lain Untuk Berbuat Dosa Meskipun Dirinya Tidak Melakukan Dosa Tersebut Sepanjang Masih Ada Manusia Yang Mengikutinya Menjalankan Apa Yang Diperintahkan Olehnya Maka Orang-orang Tersebut Akan Terus Menerima Aliran Dosa Meskipun Telah Meninggal Dunia Maka Dari itu Saudaraku Tidak Ada Cara Lain Selain Dengan Bertobat Dan Minta Pengampunan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Saudaraku Berikan Semua Sekian Dahulu Video Ini Kami Sampaikan Terima Kasih Yang Begitu Besar Kepada Sabku Dengan Sabar Menonton Video Ini Sampai Selesai Semoga 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 Video Semakin Menambah Wawasan Pengetahuan Dan Ilmu Yang Bermanfaat Tak Lupa Sebarkan Kebaikan Kebaikan Ini Agar Menjadilah Bedang Amal Yang Kita Nikmati Di Akhirat Kelak Nanti Amin Jangan Lupa Saudaraku Untuk Berbagi Video Ini Kepada Teman Teman Sekalian Agar Mereka Juga Mendapatkan Pengetahuan Yang Bermanfaat Ini Sampai Jumpa Di Video Islam Berikutnya Dan Selamat Menjalani Hari Dengan Penuh Barokah Amin Semoga Informasi Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Wa Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh